Bengkulu Selatan menawarkan banyak petualangan yang sayang banget kalau dilewatkan. Ada tempat wisata alam yang seru nih untuk dikunjungi. Wisata alam ini terletak di Desa Air Tenam, kejamatan Ulumana, Bengkulu Selatan. Untuk menuju lokasi, cukup butuh waktu 4 jam lewat jalur darat dari Bengkulu. Nah, di Desa Air Tenam ini juga ada satu tempat wisata yang memang sudah dikenal di Bengkulu Selatan, yaitu Air Terjun Air Tenam. Nah, ini posisi Afrin sekarang lagi menuju ke lokasi. Nah, air terjunnya seperti apa dan jalan menuju ke sana juga seperti apa? Ikuti ya. Untuk menuju lokasi air terjun, sesampainya di Desa Air Tenam, kendaraan bisa diparkirkan di pekarangan rumah warga setempat. Kemudian, langsung jalan kaki sekitar 30 menit. Yuk, semangat! Jadi, untuk menuju air terjun, air tenam itu, tadi habis melewati satu jembatan, tapi ternyata nggak semudah itu. Meski harus mengeluarkan banyak tenaga, karena jalan yang dilalui terbilang terjal dan licin, tapi akan terbayar dengan suasana hutan yang masih asri dan udara yang begitu segar. Tempat ini sangat cocok loh buat yang suka wisata alam dan penuh tantangan. Jalan menuju air terjun, ternyata masih tadi ada dahan-dahan pohon dan harus ditebang terlebih dahulu dan ini baru bisa dilewatin lagi. Terima kasih sudah menonton! Masyarakat di sekitar sini masih sangat menjaga kelestarian hutan air tenam ini. Tidak heran bila air di sekitar hutan, termasuk air terjun ini, selalu deras dan begitu jernih. Masyarakat di sekitar 45 menit, cukup menantang, saat itu masih aman. Masyarakat di sekitar hutan untuk pemula dan sampai ke sini sangat bagus banget air terjunya. Jernih, kita bisa melihat batu-batu di bawahnya dan kasih bersih. Wih, seru kan di sini? Untuk bisa menikmati keseruan seperti ini, pengunjung tidak dipungut biaya speser pun loh alias gratis. Eits, tapi ingat, selalu jaga keindahan dan kebersihan tempat wisata alam seperti ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.